Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman dari Jadi PNS? Semoga sampai di dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, pada kali ini kita ada program The Runners. Jadi saya sebagai host, perbakan nama saya Diki Aulia Fatana Siddiq. Akan memandu untuk acara Jadi PNS program The Runners pada hari ini. Nah, spesial nih buat malam hari ini kita ada keratangan tamu bernama Jaiful Bahri. Nah, udah bergabung nih sama kita Mas Jaiful Bahri. Halo Mas Jaiful Bahri. Halo Diki. Apa kabar Diki? Sehat-sehat. Mas Bahri, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih serah bugar tapi saya lihat backgroundnya kayak gambar-gambar kantor nih Mas Agabul Riki. Iya, masih di kantor nih. Spesial jadi fan-nya. Oh, aduh Allah. Luar biasa Mas Bahri. Oke, nah Mas Bahri ini adalah salah satu founder Metaran ya teman-teman. Jadi dari komunitas lari di Jakarta ya bernama Metaran yang kemarin juga baru berulang tahun satu-satu tahun nih. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bakal tanya-tanya nih sama Mas Bahri. Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti program Jadi PNS ini dengan seru ya kita ngomong-ngomong sama Mas Bahri. Oke, Mas Bahri mau tanya nih kenapa namanya itu Metaran? Nah, ini boleh dijelasin dong Mas Bahri asal-usulnya Metaran dan bagaimana bisa bertemunya dan bisa menjadi sebuah komunitas. Oke, atau betulnya Metaran ya Aditya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu dari saya ada ikut salah satu ajang pencarian Head Influencer. Kebetulan itu juga tayang di salah satu stasiun TV nasional. Dan di sana itu saya mengusung program lari dengan hashtag lari bareng-bari dulu gitu. Jadi itu hashtag yang saya bawa dalam kompetisi Head Influencer tersebut. Nah, ketika sudah selesai teman-teman saya pada bilang selesai kompetisi hashtagnya tetap lanjut dong Mas gitu. Jadi tetap ada lari bareng-bari gitu. Nggak cuma berhenti di kompetisi itu aja. Ya, jadi karena memang banyak yang pengen ikutan lari bareng, ya sudah. Saya lanjut deh tuh hashtagnya lari bareng-bari. Dua bulan lebih kalau nggak salah. Di bulan November, Desember. Itu saya tetap continue untuk lanjutin hashtag lari bareng-bari. Nah, di Januari kumpul sama teman-teman. Dan kita langsung berpikiran gimana kalau misalnya hashtag lari bareng-bari ini kita ubah menjadi sebuah komunitas gitu. Jadi biar nggak harus ada kata baharinya juga di situ gitu. Jadi kita bentuklah sebuah komunitas karena memang sudah lumayan rame anak-anaknya. Karena yaudah kita rembukan akhirnya ketemulah nama Meta Run yang merupakan singkatan. Jadi Meta Run itu sebenarnya singkatan dari More Than Runners. More Than Runners. Jadi apa nih yang lebih dari lari nih? Apa nih Mas Bari bisa dikasih tahu dong buat teman-teman semuanya nih? Oke, filosofinya gini. Jadi sebenarnya anak-anak Meta Run itu kebanyakan justru bukan dari pelari-pelari pada umumnya gitu. Mereka tuh semua newbie-newbie nih. Bisa dibilang newbie lah di dunia lari gitu. Tapi mereka join pertama kali lari di Meta Run. Nah, kenapa dibilang More Than Runners? Karena mereka memang aktivitasnya itu kebanyakan tuh awalnya bukan lari. Ada yang dari atlet renang. Ada yang dari atlet kalisthenic. Ada juga yang memang hobinya workout ataupun gym. Ada juga yang hobinya zumba. Macem-macem deh pokoknya. Jadi kita tuh mau menjadi komunitas yang inklusif. Semua background olahraga kalian tuh bisa join di sini gitu. Jadi runya tetap runya itu adalah komunitasnya lari. Karena dengan lari itu mempersatukan kita semua. Jadi kita walaupun kita basicnya adalah komunitas lari. Tapi kita tidak tertutup dengan jenis olahraga lainnya gitu. Jadi kalau komunitas lari nggak bisa nyoba olahraga lain itu nggak bisa kalau di Meta Run. Jadi kita terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai jenis olahraga. Gitu, Dik. Makanya namanya Meta Run ya bukan Meta Runners ya. Karena semua olahraga nih ada di wadahin semua di Meta Run ini ya. Betul. Berarti ini kan Januari. Nah kemarin itu kalau nggak salah baru ulang tahunnya Mas Yabati tahun lalu tuh ya. Padahal tadi seru banget tesnya. Kalau dilanjutin tuh lari bareng Bahari. Saya juga mau. Saya pernah nyoba itu. Nggak lah. Kalau hashtag lari bareng Bahari nanti kalah sama hashtag lari bareng Diki. Nggak ada sih buat lari bareng Diki Mas. Baru tahu juga ternyata solusinya kayak gitu ya. Seru banget. Terus sebagai Mas Bahari ini sebagai founder memang karena tadi ya hashtagnya sendiri. Atau memang ada temen juga Mas yang tibatnya bareng-bareng lah membangun Meta Runners ini Mas. Iya jadi memang bareng-bareng waktu itu di bulan Januari itu kita memang lagi kumpul-kumpul ngopi. Terus ya aku menyampaikan lah ke temen-temen ini udah semakin banyak orangnya gitu. Dan aku juga agak gimana ya agak berat nih kalau misalnya pakai hashtag lari bareng Bahari tapi nanti Baharinya nggak ada gitu kan. Nanti kalau pakai hashtag lari bareng Bahari harus ada Baharinya dong ya kan. Kayak sama-sama dari itulah kayak oleh kita bentuk komunitas dan memang tim intinya, tim intinya itu juga sudah ada di situ kan. Jadi yaudah kita langsung rembukan, kita langsung ketemu namanya siapa-siapa saja. Nanti ini bertugas untuk ini, ini bertugas untuk ini. Jadilah bentuk komunitas. Oke berarti nih boleh tahu dong Mas, tim intinya ini sebenarnya Meta Run ada berapa orang, terus membernya ini ada berapa orang, dan latihannya nih boleh dikasih tahu nih ke temen-temen yang mau gabung Meta Run itu di hari apa aja dan jam berapa gitu. Oke, kalau tim inti kita awal mula kita bangun ini jumlahnya masih tujuh orang. Dulu tuh aku, teman-teman aku, beberapa itu memang ada yang alumni element juga sama satu angkatan gitu kan, beberapa ada alumni element tapi beberapa juga yang bukan memang kita ketemu di Meta Run gitu, di komunitas lari bareng Bahari tersebut gitu. Jadi sampai sekarang untuk tim inti kita sudah bertambah, Alhamdulillah sudah ada sekitar 13 orang. Jadi 13 orang, untuk anak-anaknya yang lari, latihan rutin itu mungkin bisa sekitar 40-60 orang. Kalau misalnya mau join Diki boleh, langsung aja kita ada di setiap hari Kamis, hari Selasa, dan hari Minggu gitu. Kalau hari Selasa kita biasanya untuk latihan strength training. Nah, kalau hari Kamis itu kita biasanya untuk kegiatan larinya. Lari, ngeluk di GBK sih biasanya kalau Kamis malam tapi ya. Nah, baru hari Minggu paginya. Minggu pagi kita kalau tidak ada event-event lari, kita biasanya lari long run gitu. Di sekitaran JFD. Seperti itu. Tadi itu kan ngomongin rutanya, nah ini titik kumpulnya itu di mana nih Mas? Untuk metaran sendiri. Ya, kalau titik kumpul kita, kalau hari biasa, Kamis dan Selasa, itu kita biasa ada di dua tempat. GBK, kadang juga kita ada opsi lain seperti di Spark, Senayan Spark. Kalau hari Minggu, kita biasanya titik kumpulnya di depan FX Sudirman. Jadi kita biasanya pemanasan depan FX Sudirman. Setelah pemanasan baru kita langsung start untuk long run. Oke, nah buat teman-teman aja di PNS nih yang mau join metaran, tadi ingat nih jadwalnya ada Selasa, Kamis, dan Minggu ya Mas Bari ya? Ya, betul. Pokoknya kalau misalnya mau update soal lokasinya, jadwal latihannya, itu langsung aja follow Instagramnya, at meta underscore runners. Biasanya kita sebelum lari, hamil satunya itu kita selalu update poster. Jadi dilihat posternya, kegiatannya itu di mana, jam berapa, itu nanti pasti diupdate terus. Setiap kita mau adain latihan. Oke, buat teman-teman ya tadi ya, jangan lupa follow Instagramnya metaran. Nah, tadi ngomongin komunitas nih Mas Bari, sekarang nih Mas Bari-nya sendiri. Sebenarnya sejak kapan sih tertarik di bidang lari nih Mas Bari? Kalau saya sih sebenarnya belum terlalu lama ya, apalagi kayak Diki ya. Diki kan pelari lawasnya. Saya juga baru loh Mas. Kalau saya itu sebenarnya dari 2016 udah suka lari. Tapi baru pertama kali ikut event-event lari itu di 2017. gitu, jadi dari mulai awal 2017 sampai sekarang itu masih suka ikut event lari gitu. Jadi belum terlalu lama lah ya, sekitar 5-6 tahun. Berarti dari 2016 orang masih lama-an Mas Bari daripada aku. Aku tuh 2018 tuh Mas. Masa sih? Iya, baru juga lah. Berarti salah perkiraan nih Mas Bari nih. Nah, tapi Diki mungkin larinya udah dari lama kali. Mungkin kalau ke kantor lari terus ya? Nggak juga lah, capek Mas ke kantor lari terus. Oke, nah terus tadi ngomongin kantor nih. Sebenarnya Mas Bari nih kerjanya di bagian apa? Atau di bidang apa nih Mas? Aku kerja di BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Di tub divisinya, divisi aktuaria. Aktuaria kalau Diki tahu itu yang melakukan perhitungan-perhitungan terkait premi, terkait manfaat. Hitung-hitungan statistik lah ibaratnya. Ini tertarik, menarik banget aktuaria. Boleh tahu Mas dulu jurusannya apa nih kuliahnya waktu bisa ke aktuaria? Soalnya Mas, aktuaria ini dulu aku pengen Mas Kesarna. Cuma rejeki di Stana, makanya sekarang jadi di PNS deh. Oke, keren. Aku terakhir, aku jurusannya di ITB, jurusan aktuaria. Fakultasnya Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengertuan Alam. Aktuaria ini, dia lebih ke ilmu statistik, matematika, sama ilmu akutansinya juga ada, itu digabur menjadi satu. Jadi, kita di bagian aktuaria ini, kita harus ngerti laporan keuangan, kita harus bisa hitung-hitungan matematikanya, karena kita harus berhakukan prediksi, prediksi iuran, prediksi manfaat, apakah nanti dengan iuran sekian, apakah BPJS bisa meng-cover seluruh peserta yang ada di Indonesia, seperti itu, terus kita juga hitung-hitungan manfaat, apakah manfaatnya ini sudah cukup, dengan iuran sekian, apakah manfaatnya cukup. Lebih kepada perhitungan statistik, probabilistik sih, intinya seperti itu. Ini ngomongin, cuman katanya aktuaria bisa ngitung, ini prediksi umur orang lah sih. Iya, betul. Tapi bukan dukun ya, Dik. Bukan dukun. Oke. Bisa proyeksi aja sih, proyeksi kayak itu, kita ada namanya tabel mortalita, kalau misalnya di bahasa aktuarianya ya, tabel mortalita ini, yang melihat peluang seseorang hidup. Jadi kayak, Diki ini umur berapa nih? Misalnya Diki taruhlah umur 25. Nah, umur 25 itu ada peluang hidupnya nih. Peluang hidupnya itulah yang nanti akan kita ambil untuk perhitungan iuran dan manfaat. Nah, ini ternyata Mas Bari ini, tadi selain bidang lari, kerjaannya cukup penting banget nih buat teman-teman ya, di bidang aktuaria ya. Boleh tahu lagi nih nggak Mas, selain lari dan kerja, sebenarnya Mas Bari itu ikut kegiatan apa lagi ya? Ada nggak ya kegiatan-kegiatan lainnya? Kegiatan lain, sebenarnya kalau misalnya kegiatan yang saya suka ya, selain lari saya juga suka traveling, saya juga suka mendaki gitu. Jadi saya juga lumayan anak gunung nih, karena dari kuliah juga saya sudah ikut pencita alam gitu. Makanya juga, Diki kalau misalnya ngeliat Instagram Meta Runners, Meta Runners itu ada namanya Meta Trip. Nah, Meta Trip ini kita adakan 1 tahun 2 kali, itu untuk mengkobodir teman-teman biar lebih bonding lagi di dalam tim gitu. Jadi kita biasanya ada trip ke alam-alam lah, mungkin ke pantai, mungkin ke gunung, intinya kita trip dilakukan bersama-sama, dan itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun nih. Dan itu lumayan seru, dan teman-teman juga ngerasa, wah seru juga nih, komunitas nggak cuma lari, tapi ada trip-nya juga kayak gitu sih. Berarti Meta Trip ini memang bagian program travelingnya. Betul, Betul Meta Trip. Jadi kita sebenarnya, program inti kita itu ada lagi, selain Meta Trip, ada lagi namanya Meta Berbagi. Jadi di Instagram juga ada, kalau misalnya di Kimuli ya. Jadi Meta Berbagi itu aksi sosial yang kita lakukan. Nah, kalau untuk Meta Berbagi ini, kita bisa lakukan 3 bulan sekali deh. Jadi 3 bulan sekali kita dalam dana, kita lakukan untuk aksi-aksi sosial, misalnya seperti gempa yang kemarin, itu kita juga nggak ada, pengiriman bantuan, atau mungkin kita juga seperti setiap bulan Romado nih, bulan Romado lalu, kita juga bagi-bagi tajil, bagi-bagi makanan sahur, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau ngeliat dari jadwalnya, dari Meta Renapa, dan kerjaannya juga jadwal PNS normal ya, Mas, Senin sampai Sabtu apa Senin sampai Jumat sih? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, oke. Nah, ini bagi waktunya nih Mas, antara tadi mungkin ada kerja, ada lari, mungkin hobi lainnya, dan termasuk tadi trip-trip juga Mas, katanya tadi hobinya traveling nih. Nah, bagi waktu itu gimana sih Mas? Mungkin bisa kasih tips-tipsnya buat teman-teman nih. Ya, intinya kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik, kita harus tahu prioritasnya nih bagaimana nih, yang lebih utama, yang mana, yang bisa dikesampingkan, yang mana. Gitu. Tapi, seperti olahraga nih, kalau olahraga itu banyak banget orang yang bilang, kok dia bisa sih olahraga pagi, nggak kerja ya, atau segala macem gitu kan. Banyak tuh celene, comel-comelan orang yang bilang, wah nggak kerja lu ya, gitu. Terus, kayak, gimana mau lari, sampai rumah aja udah capek, dan lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya masalah prioritas, kita memprioritaskan itu atau tidak, gitu. Seandainya kita memprioritaskan itu, kita harusnya bisa menisikan waktu untuk melakukan olahraga, gitu. Jadi, kayak misalnya pagi ini, Alhamdulillah nih, di kantor juga sudah ada beberapa yang memang tertarik untuk ikutkan lari pagi, gitu. Karena kan kantor ke sini juga nggak terlalu jauh ya, dari GBK ke kantor, nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit, itu jam kantor jam 8. Sebenarnya kita kalau misalnya mau take time jam 6, udah mulai lari itu bisa, gitu. Tinggal kita yang kalau misalnya memang terlalu sibuk, mungkin kita mulai sedikit aja dulu, 30 menit dulu, gitu. Nggak perlu yang harus 1 jam, nggak perlu yang harus berlama-lama, gitu. Cukup 30 menit dulu aja, tapi yang penting konsisten, gitu. Yang penting ada disisikan waktu untuk berolahraga, gitu. Nah, yang kedua, istirahatnya juga. Jangan sampai nggak istirahat, gitu. Karena menurut aku istirahat itu penting. Kalau misalnya memang sudah malam, nggak usah keluyuran lagi, gitu. Jadi, ketika sudah tengah malam, jam 10 malam, itu biasanya gue udah tidur, dik. Jadi, kalau misalnya, kalau misalnya randas-randas pagi, itu biasanya jam 10 udah pada tidur, tuh. Jadi, biar dia jam 5 pagi, itu udah bisa langsung cabut olahraga, gitu. Jadi, ya kita harus bisa bagi-bagi waktu, sih. Antara olahraga, pekerjaan, sama istirahat, gitu. Jangan sampai salah satunya itu ada yang terganggu, gitu. Kita harus prioritaskan, lah. Kira-kira gue olahraganya tuh enaknya di mana, ya? Setelah kerja atau sebelum kerja. Kalau sebelum kerja nggak bisa, coba dicari waktu setelah kerja, gitu. Jadi, jangan sampai mengganggu, dan jangan sampai tidak dilakukan, gitu. Karena ini kan kaitannya dengan work-life balance, ya. Menurut saya itu penting juga, sih, work-life balance. Biar nggak suntuk kerja terus, gitu. Apalagi aku seneng di sini, di kantorku itu sangat concern yang namanya BMI, gitu. Jadi, kalau ada karyawan-karyawan yang BMI-nya tidak ideal, itu biasanya selalu disinggung oleh direksi, gitu. BMI harus ideal, gitu. Nggak boleh BMI-nya lebih dari berapa persen, 25 persen, gitu. Jadi, teman-teman juga sudah mulai terbuka pikirannya untuk, wah, gue harus olahraga nih, gitu. Wah, gue harus makan-makanan sehat nih, ngurangin gorengan, kayak gitu. Berarti di kantor, mayoritas sudah BMI-nya ideal semua dong, Mas? Kalau udah diwajibin gitu? Belum. Tapi sudah ada himbauan, sebenarnya. Sudah ada himbauan. Mas Bari atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Karena ini arahannya dari direksi langsung, gitu. Bukan dari atasan saya ya, tapi dari direksi langsung. Jadi, memang direksi ini concern kepada kesehatan dari seluruh pegawai. Jadi, begini caranya, BMI, karyawan-karyawan BPJS, tenaga kerjaan tuh harus ideal, gitu. Paling tidak, ada penurunan lah. Kalau misalnya BMI-nya over, gitu. Terus ada kenaikan kalau BMI-nya kurang, gitu. Yang penting itu harus ideal. Bagus nih, usulan dari pimpinannya ya. Jadi, biar semuanya sehat. Kalau sehat, kerja juga lancar, ya, Mas. Betul, justru itu. Jadi, ketika kita sudah sehat, otomatis kan fokus kerja lebih baik, dan kita jadinya lebih produktif. Terus tadi juga kayaknya olahraga jadi prioritas nih, meskipun kerja prioritas, olahraga prioritas, tapi jadi work-life balance, ya. Tapi banyak kata orang bilang, jangan sampai pekerjaan mengganggu hobi nih, Mas. Gimana? Jangan sampai pekerjaan mengganggu hobi. Lebih banyak teman-teman pekerjaan. Jangan ditujuk, ya. Terus, gini, Mas. Tadi kalau seandainya Mas Baris sudah membagi waktu, suka ikut event juga nggak sih, Mas? Event-event lari, gitu. Mungkin yang Mas lihat di Indonesia kan banyak nih event lari, termasuk juga event-event besar. Ya, kebetulan aku memang yang hobi ya, untuk ikut event-event lari itu ya. Nggak tahu kenapa. Tidak ada minggu, nih. Nggak, nggak ada minggu. Ya minggu besok ada juga, ya. Minggu besok ada juga ya, di BBK ya, event larinya. Nah, kalau event besarnya sih, kalau untuk yang nggak terdekat juga sih, aku udah daftar POKARI, udah daftar BFI, terus next, yang aku biasanya rutin ikut itu kayak Borobudur, sama Bali Mabeng Marathon. Itu biasanya sih yang selalu ikut tiap tahunnya. Sama Jakarta Marathon juga sih. Oh, itu kayaknya event-event besar Indonesia diikuti semua, nih. Ya, selagi masih sehat, masih cukup dananya sih, ikut aja sih. Coba mungkin boleh-boleh sharing, nih, Mas. Kenapa ya tadi harus ikut event? Apakah ada memang suatu endorphin berlebih kah ketika ikut event? Atau apa sih plus-plusnya ketika ikut event gitu sampai Mas Lari tadi, event-event nasional, hampir semua kayaknya diikutin itu tadi. Ya, kalau aku ya, tadi yang Diki bilang juga benar ya, endorphin yang berlebih itu memang terasa ya, kalau pas event itu beda gitu ya. Kesenangannya, keceriaannya, kegembiraannya itu beda gitu ya. Nah, di samping itu, aku juga ketika ikut event lari, apalagi di luar kota, aku tuh kan memang suka trip ya. Jadi, kenapa nggak ikut di luar kota sekalian trip gitu. Jadi, sehat dapat, tripnya juga dapat. Aku lebih suka gitu. Jadi, biasanya kalau sudah ikut event lari di luar kota, itu sekalian ambil cuti, nih. gitu. Jadi, bisa sekalian eksplor kota yang ada di situ. Gitu. Jadi, ya, nggak cuma dapat sehat, dapat keseruan event-nya. Dan itu juga membuat kita jadi tidak bosan dengan olahraga lari ini. Gitu kan. Karena kan kita bisa lari di Bali, cuma setahun sekali misalnya. Bisa lari di Borobudur, juga cuma setahun sekali. Gitu kan. Jadi kayak, sayang aja kalau nggak diikutin. Gitu. Dan ini apalagi mulai 2021, eh, 2022 kemarin, itu karena memang sudah ada metaran, aku jadinya perginya tuh bareng-bareng sama mereka. Itu lebih seru lagi. Kalau dulu biasanya cuma sendiri, atau mungkin berdua, bertiga, hanya cuma sama teman-teman terdekat. Tapi sekarang ini jadi sama rame-rame. Gitu loh. Kita kemarin ikut pokari, dan ikut mebeng, itu sama metaran. Gitu. Terus kita juga kalau misalnya mau pergi-pergi juga jadinya enak, ramean, seru. Gitu. Berarti sebelum metaran ada komunitas, sebelumnya belum gabung komunitas berarti Mas? Sebelumnya belum. Sebelumnya aku cuma dari BPJS TK Runners. Ini BPJS TK Runners. Jadi memang aku pertama kali ikutnya komunitas lari di kantor. Iya, karena memang pegawai BPJS jadinya BPJS TK Runners. Sama kayak aku juga di kantor gitu ya. Otomatis gitu. Otomatis. Betul. Jadi pas ketika ada komunitas baru dan memang hobinya sama, senang event, bisa bareng-bareng ya makin seru lagi ya Mas? Betul. Terus event apa nih Mas yang paling berkesan mungkin ketika Mas ikutin baik itu secara pribadi atau enggak mungkin lagi ketika bareng-bareng sama teman-teman metaran? Aku berkesan kemarin itu ada dua nih. Borobudur Marathon, senang banget kemarin itu karena memang dia cuma satu kategori HM. jadi kayak puas aja gitu ketika finish tuh bener-bener clear jalannya. Itu bener-bener puas pas ngikut Borobudur Marathon kemarin ditambah lagi cheering-nya banyak banget. Enggak tahu kayaknya setiap sekolah yang ada di sana kayaknya memang diwajibkan untuk jadi cheering deh. Karena memang tuh banyak banget cheering-nya di Borobudur kemarin itu. Jadi, enggak terlalu terasa capek gitu. Enak, puas pokoknya. terus di Bebeng juga kemarin lumayan berkesan karena ada satu tim anak metarunner yang Virgin FM di sana gitu. Terus kita cheering dari mulai satu kilometer terakhir tuh kita cheering dia sampai finish bareng-bareng. Terus kita pakai bendera metaran. gitu. Berarti tadi memang berkesannya karena event tersebut cheering-nya rame ya Mas saya seru banget. Aku kebetulan ikut Borobudur Marathon juga Mas memang Borobudur tiap tahun lah luar biasa emang. Iya, keren ya. Support warga kotanya luar biasa ya. Jadi kita tuh banyak capek ya Mas. Betul, betul. Padahal orang itu mau lari aja capek ini kita lari malah senang gitu ya ketemu warga yang support yang cheering. Betul. Itu juga bantu bantu meningkatin tenaga kalau nggak salah sih kayak cheering-nya. Iya, tambahin Dolphin kita juga ya. Jadi yang tadinya udah habis gitu kan. Iya. Karena cheering-nya. Keren banget memang. Oke, lalu buat Mas Bari rencananya ada apa tadi ngomong terdekat besok minggu emang ikut event apa besok minggu tuh Mas? Minggu ada BTN Run. Kategori berapa tuh Mas? 10. Oh, 10 nih. Kira ikut yang HM. Ada undian Berlin katanya. Kalau yang undian oh iya yang undian Berlin. Yang HM. Oh, bukan BFI yang ada undian ya. BFI juga. BTN juga. Baru dihubungin kemarin. Ada target besok Mas? 10 kilo di BTN? Nggak ada. Targetnya finish strong aja. Finish strong. Nah, mungkin kalau ngomongin target apakah memang dalam Meta Run-nya sendiri atau Mas Bari sendiri nih untuk pribadi ada target yang akan dicapai khususnya di tahun ini nih Mas? kalau aku sih untuk Meta Run-nya aku pengen sebenarnya bisa berbagi banyak ilmu sih ke teman-teman karena jujur di Meta Run itu banyak newbie-newbie di dunia lari gitu. Jadi mereka itu masih banyak rasa ingin taunya gitu. Rasa ingin taunya gimana sih caranya biar kuat lari gimana caranya biar bisa ikutan HM ikutan FM gimana caranya biar bisa rutin lari gitu gerakan-gerakan pemanasan pendinginan dan lain-lain gitu. Aku pengen lebih banyak bisa sharing ilmunya sih ke teman-teman Meta Runner untuk itu aku juga makanya kadang suka ikut-ikut seminar-seminar ataupun ikut pelatihan-pelatihan malah mungkin kadang ikut juga kayak program-program peser itu aku ikuti supaya biasanya kan kalau misalnya ada program peser gitu kan mereka kan dapat pelatihan khusus dari coach-coach yang ada di event tersebut kan nah itu aku ikutin karena aku pengen dapat ilmunya dari situ jadi ketika sudah dapat ilmunya aku bisa share juga di komunitas share ke teman-teman leader yang ada di Meta Runner begitu sih Wah keren banget ini tulus banget baik moga lancarnya buat Meta Runner amin dan kompaksa lo buat teman-teman Meta Runner juga nah terakhir nih mungkin mas apa nih pesan buat teman-teman teman-teman yang nonton ya atau dari Mas Bari khususnya terkait orang-orang mungkin yang baru mulai olahraga untuk teman-teman yang baru mulai olahraga ya jangan terlalu buru-buru ataupun tergesa-gesa untuk netapin target gitu jadi nikmatin aja prosesnya setiap orang tuh pasti punya kapasitasnya masing-masing gitu jadi jangan sampai kita terlalu melihat aku ingin cepat seperti ini jadi masing-masing orang punya kemampuan masing-masing nikmatin aja prosesnya enjoy yang penting kita happy dalam melakukannya gitu sih wah terima kasih teman-teman ya tadi enjoy aja dan pelan-pelan ya untuk ngikutinnya jadi karena tadi Mas Bari sudah menyampaikan mas-masing temannya aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Mas Bari sudah berkenan untuk sharing dan berbagi di programnya Jadi PNS dan juga makasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah menonton Jadi PNS kali ini ya semoga ini menjadi bermanfaat dan sangat menginspirasi sekali nih ceritanya Mas Bari terutangan dong buat Mas Bari thank you Diki oke dan dari saya Diki sampai jumpa lagi dalam program The Runners yang oleh Jadi PNS atau program lainnya semoga kita bisa bertemu dan dengan sharing dari cerita para pelari lainnya yang menginspirasi salam sehat buat teman-teman semua sampai jumpa terima kasih Mas Bari sampai jumpa thank you Diki selamat menikmati